selamat menikmati Pertama adalah Framework React.js Pertama adalah bagian sejarahnya Pertama kali diciptakan oleh Jordan Wolki Seorang engineer di Facebook Pertama kali diluncurkan pada newsfeed di Facebook pada tahun 2011 Dan Instagram pada tahun 2012 Banyak aplikasi besar lainnya Seperti Airbnb, Reddit, dan Netflix Yang menggunakan React.js dalam struktur desainnya Selanjutnya Jordan Wolki Merupakan Jordan Wolk Maaf, belum selesai Peran salah satu kerewan Facebook Yang prototip React.js yang di-release pertama kali Yaitu Vax.js yang terinspirasi dari XHP Facebook menyadari bahwa aplikasi web milik mereka Semakin kompleks Ada banyak bagian yang harus terus-menerus di-update Seperti pada bagian newsfeed, chatlist, chatbox, dan lainnya Secara real-time Untuk menggunakan hal tersebut Sangat tidak mungka untuk menggunakan jQuery yang masih tradisional Karena memakan banyak biaya ke depannya Maka secara itu React.js melakukan virtual DOM Yang memanipulasi DOM Dengan menggunakan virtual DOM Yang menurut mereka lebih cepat Oke, bisa dilanjutkan Mau minum dulu Mengisi Karena LCS adalah sebuah pusatkan javascript atau library Yang dibuat oleh Facebook Bukan merupakan framework MVC Seperti kebanyakan aplikasi backend PHP LCS ini bersifat composable user interface Berarti pengguna bisa membuat berbagai UI Dan nantinya bisa dibagi dalam beberapa komponen Dan juga bersifat usable komponen Yang berarti bisa digunakan kembali Tanpa harus membangun kembali dari awal lagi React.js juga bisa digunakan Untuk membangun interface Pengguna yang khusus untuk tampilan aplikasi Dalam satu alaman yang menangani tampilan pada web Dan aplikasi seluler Next Berikut merupakan fitur-fitur dari Di antara fitur-fitur React.js Sampra mata declaratif Yaitu maksudnya dapat membuat interface yang interaktif Sehingga dapat memudah buat desain yang simpel Untuk setiap setelah aplikasi Selanjutnya komponen base Yaitu Basing rate Merupakan komponen base Dan menggunakan JSX Yang mana dia seperti tag-tag HTML Seperti itu Jadi mirip-mirip seperti tag-tag HTML Jika untuk sintaks dari ref.js-nya Lalu learn once write anywhere Yaitu dapat menerima fitur baru Menggunakan React tanpa membuat desain sebelumnya Karena React.js ini juga terdapat Aplikasi library Untuk mobile yaitu React.js Yang mana dia bisa digunakan untuk di-export Di Android dan iOS Yang mana ditulis menggunakan Bahasa javascript Dan menggunakan library react Seti next Lugian Itu pertama Kemudahan dalam menulis komponen Rendering jauh lebih cepat Kode dijamin stabil Show friendly Lalu usable komponen Tentu set yang mudahkan developer Yang bisa digunakan dalam pengembangan aplikasi Sudah dipelajari Dukung komunitas besar Dan digunakan banyak perusahaan besar Tentu set up Next Kurangan Yang pertama adalah Hanya view layer Yaitu React.js hanya adalah Hanyalah view layer Kalau di MVC Dia hanya view-nya Lalu dokumentasi tidak bagus Yaitu dianggap React.js dokumentasinya Tidak bagus Dan kurang lengkap Sehingga Para user harus mempelajari Harus mengeksplor Untuk Lebih mengetahui Lebih dalam Red.js ini Lalu permasan lisensi Dan terakhir adalah Tukungan browser Karena tidak mendukung browser Versi lama Jadi hanya mendukung Untuk browser Versi terbaru saja Yang browser Yang baru-baru ini Kedisah di next Perlukan contoh implementasi Dari kelas komponen Di React.js Di sini terdapat Kelas clock Dia mengesankan komponen Ini adalah Sudah aturan yang bagus Dari React Lalu ada fungsi render Untuk menampilkan view Di sini Bisa dituliskan TKTML Biasa Namun juga bisa Dimasukkan variable Contohnya Yaitu dengan Dibungkus dengan Korang-korang awal Seperti Seperti yang pada Ada di TK2 itu Dia menampilkan Variable Dari State Dari local state State update Lalu Diponversi ke Local string Oke next Ada constructor Untuk React Di constructor ini Biasanya Untuk Kusimu 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 Sendiri Dia Dia akan Dieksekusi Ketika Pertama kali Dicreate Ketika Kusimu Dicreate Pertama kali Ketika Objeknya Dicreate Lalu Biasanya Di Reject Sini Di bagian Instructor Biasanya Dilakukan Untuk Menginisialisasikan Local state Di sini Dapat Statement Distort state Nah itu Merupakan Statement Untuk Melakukan Deklarasi Local state Di situ Ada Date Yang Di assign Dengan New date Date Object JavaScript Nah lalu Untuk Di fungsi Render Dia Ditampilkan Dengan Below World Lalu It is Dia menampilkan Variable Dari Local Strip Tadi Yaitu Ditch Ditch State Datid Yang mana Dia mengacu Pada Date Yang Di Inisialisasikan Di bagian Konstruktor Tadi Lalu Di Konversi Ketua Local Time String Itu Merupakan Fungsi Prototype Dari Objek Di Javascript Di Next Timpulan Ya Secara Keser Rijs Memberi Kemudahan Bagi Programmer Baik Mula Profesional Karena Dia Ringan Cepat Serta Mudah Untuk Digunakan Ap Pembang Aplikasi Berbasis Aplikasi Mobile Yang Dia Bisa Dikekspor Ke Android Maupun iOS Yang Dia Hanya Sekali Coding Saja Sekali Coding Perlebihan Itu Dari Red JS Dengan Menggunakan Menteri Yang Tepat Tidak Perlu Pusing Lagi Untuk Aplikasi Mengubahnya Memiliki Lebih Baik Sebab Fitur-fitur Yang Ada Sudah Dirancang Khusus Bahkan Untuk Aplikasi Yang Sangat Kompleks Menariknya Anda Tidak Perlu Fokus Pada Aplikasi Android iOS Karena Keduanya Bisa Dilakukan Tepat Itu Tadi Karena Dapat Library React Native Yang Menat Dia Termasuk Untuk Mendevelop Aplikasi Mobile Dan Dia Bisa Dikekspor Untuk Android iOS Sekarang Banyak Yang Menggunakannya Seperti Facebook Sendiri Lalu Instagram Lalu Itu Mungkin Dari Airbnb Tadi Itu Juga Banyak Perusahaan-perusahaan Besar Di Bidang IT Yang Menggunakan React Native Sebagai Library Untuk Mendevelop Aplikasi Mobile Mereka Selanjutnya View 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 Sejarah Singkatnya View Awalnya Dibuat oleh Evan Yu Pada Tahun 2013 Evan Yu Sebelumnya Bekerja di Google Dengan Angular JS Dia Kemudian Punya Ide Untuk Membuat Sesuatu Lebih Ringan Dari Angular Dari Sanalah Ia Mulai Membuat View VS Versi Pertama Atau Versi 0.6 Dirilis Pada Tanggal 8 Desember 2013 selanjutnya berlanjut ke versi 0.7 pada tanggal 24 Desember 2013 selanjutnya disini merupakan tabel versi-versi yang sudah dirilis dari VJS disini terdapat dari 0.6 sampai yang terbaru yaitu 3.2 yang dirilis pada tanggal 5 Agustus 2021 dan yang bisa dilihat pada versi 26 itu ada terakhir LTS nya itu 18 Maret 2022 dan terakhir Resupport itu 18 September 2023 itu salah ketik ya itu 18 September 2023 selanjutnya terus pengertian VJS VJS itu library javascript yang digunakan untuk membuat tampilan interface sebuah website yang interaktif pada dasarnya fitur utama dari VJS lebih fokus pada rendering dan komposisi elemen namun untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks Anda akan membutuhkan routing, state management, template, bit tool, dan lain-lain library VJS hanya fokus pada view layer framework ini sangat mudah diimplementasikan dan diintegrasikan dengan library lain atau dengan projek yang sudah Anda buat sebelumnya VJS menggunakan ID, name, atau class dari suatu komponen HTML berikut merupakan gambaran architecture view di mana ada view model, ada model, dan view next untuk menjelaskan dari gambar yang tadi itu seperti ini jadi ada tiga bagiannya ada view model, view, dan model apa itu view model? itu objek yang melakukan sinkronisasi antara model dan view di dalamnya terdapat DOM listener yang mendeteksi sekaligus mengirim event atau perubahan yang terjadi di dalam view ke model dan juga terdapat direktif yang mengirim perubahan dari model ke view setiap kali kita mendeklarasikan instance dari view artinya kita telah membuat view model nah yang kedua ada view apa itu view? view itu DOM atau dapat dikatakan kode HTML yang dimanage oleh view.js sehingga ketika instance view dibuat view akan melakukan proses rendering yaitu membaca semua elemen dimulai dari root elemen dimulai dari root elemen hingga ke chat elemen atau elemen-elemen di bawahnya agar root elemen dan chat elemen menjadi reaktif terhadap perubahan data dan yang terakhir ada model model dapat dikatakan sebagai object transcript yang bersihkan data data yang terdapat di dalam objek tersebut nantinya akan dapat dikirimkan ke view model dan juga dapat menerima data yang dikirimkan oleh view model jika terdapat event pada DOM selanjutnya fitur-fitur view.js yang pertama ada computed properties fitur ini fitur yang penting dari view.js fitur computed properties sangat membantu untuk melihat perubahan yang terjadi pada elemen user interface tanpa harus melakukan penambahan kode selanjutnya ada event handling atau view on adalah atribut yang ditambahkan ke elemen DOM untuk event view.js dengan bantuan event handling Anda bisa membuat website menjadi lebih interaktif yang ketiga components fitur components ini sangat penting dalam view.js karena dapat digunakan untuk membuat elemen custom pada HTML elemen custom ini juga dapat digunakan secara berulang-ulang selanjutnya selanjutnya ada data binding data binding pada view.js digunakan untuk memanipulasi dan memberikan values pada atribut HTML misalnya mengubah style dengan bantuan binding directive dari view.js yaitu vbind yang selanjutnya ada virtual DOM dokumen objek model atau DOM adalah interface yang memudahkan program untuk mengakses dan menambahkan konten dalam dokumen view.js sendiri memiliki virtual DOM yang merupakan replika dari DOM fitur ini menyimpan perubahan dokumen di replika DOM sehingga Anda lebih dulu mereview perubahan sebelum menerapkannya di DOM fitur ini juga ada pada react.js dan member.js yang selanjutnya ada lightweight fitur ini membuat script dari view.js ini menjadi lebih sederhana tetapi masih powerful dan sangat cepat next ada routing fitur ini digunakan untuk penghubung antara halaman fitur ini menggunakan view router sebagai tambahannya fitur ini dapat membuat website single page application atau SPA hanya dengan menggunakan satu file HTML yang bisa memanggil semua halaman yang Anda punya selanjutnya ada watchers fitur watchers dapat diterapkan pada data yang telah berubah contoh bentuk elemen input contoh bentuk elemen input Anda tidak perlu menambahkan event tambahan pada elemen input karena watcher dapat menangani perubahan data apapun yang membuat kode lebih sederhana dan cepat yang kesembilan adalah directives view.js memiliki perintah bawahan seperti vif, velse, vshow, von, vby, dan vmodel yang digunakan untuk melakukan berbagai aksi pada frontend website dan yang terakhir adalah templates view.js memiliki template berbasis HTML yang menghubungkan DOM dengan data instans Vue.js Vue.js mengkompilasi template menjadi fungsi DOM render virtual kelebihan Vue.js disini ukurannya ringan yang pertama ada ukuran ringan selanjutnya dokumentasi lengkap mudah diintegrasikan mudah dipahami bisa berinteraksi dua arah atau dengan vbind itu terus fleksibel banyak plugin banyak tema yang menarik next disini selain kekurangan untuk Vue.js disini ada dua yaitu komunitasnya terbatas dan perubahan terlalu cepat berikut contoh implementasi sederhana dimana disini render secara deklaratif dimana pada HTMLnya kita itu ada div dengan id app dan di dalamnya itu ada pesan yang dibungkus dengan kurung-kurawal terus pada JS yang di tengah-tengah itu ada far app sebandingan new view ini merupakan instans instantiasi kelas view dan isinya itu ada L disini elemen diisi dengan id-nya itu app app yang ada tempel tadi terus ada data disini akan dikirim jadi nanti tampilannya seperti yang di bawah hi ini view nah selain interpolasi text kita juga bisa langsung binding attribute pada elemen seperti di bawah ini nah disini contoh penggunaan Vbind jadi pada HTML itu ada ada span yang ada Vbind-nya title sama dengan pesan jadi di di JavaScript itu diinstansiasi dulu view-nya terus menambah datanya terus jika ini contoh hasilnya jika muse itu jika muse di hover di tulisan itu dan ditunggu beberapa reti akan muncul seperti yang ada di screenshot itu selanjutnya kondisi disini contoh implementasi kondisi menggunakan view.js jadi disini menggunakan vif pada HTML vif sedangkan terlihat dan di JavaScript datanya itu terlihat sebandingan true jadi elemennya itu bisa show lah atau atau terlihat begitu next yang terakhir yang terakhir ada perulangan disini contoh perulangan itu pada HTML itu menggunakan vifor to do introduce dengan to do titik text itu mengakses intunya lah apa variable-nya jadi di file JavaScript ada instansiasi view dulu terus ID-nya memasukkan ID-nya terus datanya itu to do dan isinya ada tiga yaitu belajar JavaScript belajar view membuat proyek keren jadi hasilnya seperti yang ada di bawah terus kesimpulannya dari view.js itu dengan struktur kode yang sederhana dan mudah dipahami view.js adalah framework yang pantas jadi sangat populer dan paling sering digunakan apalagi view.js dapat membuat ukuran file kode yang kecil sehingga membuat upload website lebih cepat untuk kekurangan dari view sendiri sebenarnya kita dapat mengatasinya dengan turun andil dalam pengembangan view.js sendiri atau membuat login atau maupun membangun komunitas agar view dapat semakin mudah dipelajari dan digunakan oke kemudian untuk Node.js secara Node.js Node.js pertama kali diciptakan oleh diciptakan dan diperkenal oleh Randall pada tahun 2009 sehingga JavaScript bisa digunakan sebagai bahasa pemerhubungan di sisi server sekelas dengan PHP ASP C-SAP Ruby dan lainnya Randall Node.js adalah seorang pengembang dari Joyen yang merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak dan infrastruktur code ia memiliki keterarikan dengan penerapan single thread pada bahasa pengelola sisi server dan akhirnya memilih JavaScript sebagai bahasa untuk Node setelah sebelumnya mencoba menggunakan Haskell, Lua, dan C Node.js Node.js adalah time environment untuk JavaScript yang bersifat open source dan class platform Node.js ada untuk melengkapi peran JavaScript sehingga bisa juga berlaku sebagai bahasa pemerhubungan yang berjalan di sisi server seperti hanya PHP, Ruby, Pro, dan sebagainya Node.js dapat berjalan di sisi operasi Windows, Mac OS, dan Linux tanpa perlu ada perubahan kode permutaman Node.js memiliki pustaka server HTTP sendiri sehingga memungkinkan untuk menjalankan server web tanpa menggunakan pemungguan server web seperti Apache atau Nginx kemudian fitur-fiturnya yang pertama itu ada asinkronus semua kode akan dieksekusi secara bersamaan tidak menunggu sintaksi yang diatasnya selesai tidak beruntung dari atas ke bawah seperti penggunaan yang lain ini adalah membuat Node.js lebih lepat jadi dalam Node.js ini penggunaan kodenya bisa langsung bersamaan harus langkah demi selangkah dari atas kemudian buffering aplikasi Node.js tidak pernah buffer data awapun aplikasi ini menyimpan data secara sementara berupa jets jadi data-data yang awalnya dimasukin tadi masuk ke dalam jets yang nantinya akan berguna dibanggil kembali jadi tidak perlu mengulang data-data dari awal kemudian tentang open source Node.js menggunakan open source yang berarti kita dapat menggunakannya bahkan mengubah prosesnya tanpa membayar dan tanpa harus izin terlebih dahulu kepada pengembangnya jadi Node.js ini sama seperti Linux dimana sama-sama open source tidak perlu membayar lisen kepada pengembangnya kemudian ini untuk kelebihannya yang pertama open source lingkungan run-run open source ini jadi gratis untuk digunakan di bawah lisen MIT Node.js adalah platform yang berjalan di Windows Mac dan Linux dan juga dengan module open source yang didukung oleh Node.js seperti yang tadi Node.js sendiri bersihkan open source yang bisa di opera siapa saja kemudian dengan module jadging module jadging pada Node.js ini dimasukkan ke dalam aplikasi itu pertama kali jadi setelah kita mengulis kodenya nanti mungkin di baris selanjutnya atau di baris selanjutnya kita dapat mengulis waris depannya atau beberapa waris itu langsung dipanggil itu dengan modul jadging kemudian javascript jadi Node.js ini menggunakan bahasa javascript yang berguna untuk frontend dan backend kekurangannya tidak cocok untuk tugas-tugas intensif CPU Node.js juga tidak cocok untuk tugas-tugas CPU jika Anda melakukan dapat memperlambat aplikasi Anda jadi Node.js ini berjalan atau merun kodenya secara bersamaan jadi kalau CPU-nya kurang kuat atau speknya rendah dapat mengamal aplikasi lain karena perjalanan bersamaan tidak satu persatu kemudian kurang didukung ke database rasional lebih-lebih juga menggunakan database SQL dan MUDB bila menggunakan yang lain menggunakan waktu ekstra mungkin yang dimaksud dari ini adalah Node.js hanya mendukung dari SQL dan MUDB mungkin dari database yang lainnya bisa cuma menggunakan waktu yang banyak untuk menggunakannya kemudian tidak efektif dengan aplikasi skala besar Node.js cocok untuk aplikasi berskala kecil seperti chatting streaming video jadi Node.js ini digunakan dalam pengodean dalam aplikasi chatting seperti Facebook dan untuk video streaming mungkin digunakan di Netflix juga ini adalah contoh dari contoh emulasinya Node.js untuk run web seterhana dimana menggunakan localhost 127.0 0.1 dan menggunakan port 3000 nanti dalam localhost tersebut akan mengirim perintah hello word yang akan ditampilkan pada web server tersebut Node.js juga menggunakan lebar express.js dimana dapat dilihat pada scroll ini disini juga akan menampilkan hello word cuma perbandingan dari yang tadi disini lebih sederhana dan lebih dibersingkat lagi dari yang tadi untuk kesimpulannya Node.js merupakan bahasa pemulagaman backend yang sedang populer saat ini banyak dari perusahaan perangkat lunak besar menggunakan Node.js sebagai restful API dari sistem mereka sepulihannya framework yang lain Node.js pun memiliki kelebihan dan kekurangan namun sejak ini kelebihan Node.js adalah ringan dan cepat yang kedua Node.js merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan jika kita tidak membuat aplikasi backend untuk aplikasi kita karena Node.js ringan cepat serta menggunakan bahasa javascript yang masih masuk ke turunan dari bahasa C yang versibel dan kaya terfitur mungkin sampai disini persen dari kami mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.